Kementaraan membengkak dibandingkan sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono pun angkat bicara. Matan pelet gubernur DKI ini mengatakan RAPBD 2018 masih dalam pembahasan sehingga finalisasi belum tentu bulat seperti yang diajukan, dia menegaskan. Kementerian mempunyai wawanan untuk mengevaluasi dan menolak jika ada kejanggalan. Dia juga menyatakan jika gubernur dan DPRD DKI tidak benar dalam bekerja, masih ada Kementerian Dalam Negeri yang akan mengevaluasi. Kalaupun ada kerja nggak benar DPRD dan gubernur, ada Kementerian Dalam Negeri yang akan melakukan evaluasi dan mengontrol, kata Soni di Kompleks Parlemen. Kompleks Parlemen, Kamis, tanggal 23 bulan 11 tahun 2017, lebih lanjut. Soni menuturkan publik bisa menilai dan melakukan kontrol atas masalah APBD itu, termasuk juga pengamat kebijakan publik. Saya kira masih ada yang melakukan kontrol termasuk para pengamat kebijakan publik tentu akan mengontrol APBD DKI Jakarta yang luar biasa besarnya Rp72 triliun. Tutupnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Smarsono menganggap jumlah pertambahan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP sangat signifikan. Sebab dalam pergub 411 tahun 2016 mengatur maksimal jumlah anggota 15 orang. Karena hanya jumlah TGUPP yang disodorkan Amis perlu dirasionalisasi lantaran terjadi pembentakan anggaran. Pengangkatan 74 anggota TGUPP ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari pergub 411 tahun 2016 kemudian melompat jadi 74 sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28. Sekian miliar 28,9 M Uja Soni di Kompleks Parlemen, Tamis, tanggal 23 bulan 11 tahun 2017. Anggaran soal kolam ikan DPRD DKI itu pun dia persoalkan. Angka 620 juta dirasa tidak rasional dan perlu ada perbaikan. Dua item di atas penting untuk dirasionalkan. Pemprov DKI Jakarta juga akan membenahi pola rekrutmen TGUPP. Mereka nantinya akan memiliki SK pengangkatan, wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga Uno menegaskan TGUPP pada periode pemerintahannya bersama gubernur Amis Baswedan bukan tempat buangan untuk para tim suksesnya yang mengantarkan ia dan Sandi menjadi orang nomor satu di kota. Ini, jumlah TGUPP yang akan dipekerjakan pada masa pemerintahannya juga disampaikan Sandi belum dipastikan. Belum kita pastikan tetapi tentunya ini bukan tempat pembuangan tim sukses jelasnya. Kamis, tanggal 23 bulan 11 tahun 2017, siang di balai kota, Sandi mengatakan proses rekrutmen TGUPP nantinya juga akan dilakukan secara transparan dan dari orang-orang pilihan yang memang memiliki kualifikasi. Kita akan buka terang benderang orang-orang terbaik ujarnya.